Ohayou gozaimasu Ohayou Meru-jang Hari ini Meru-jang mau Masuk ke playgroup hari pertama Ini acara Masuknya bentar Meru-jang Yaudah re Kalau di Jepang Biasanya kalau masuk sekolah Hari pertama tuh ada acara Niwenshiki Atau Niuga kushiki Pokoknya acara baru Masuk ke sekolah gitu hari pertama Biasanya tuh orangtuanya juga ikut Meru-jang masuknya di kelas umur 1 tahun Gimana? Seneng gak? Nanti bahkan punya temen-temen baru loh Udah mau sekolah Ayo berangkat sayang Bentar ya Nggak terasa udah mau masuk sekolah ya sayang Iya cepet banget ya Dibilnya udah Selesai Coba sini lihat Gimana? Ini kayak mau masuk kuliah aja sayang Kuliah loh Ini yang mau ke sekolah kamu Mamanya atau anaknya sayang Kamu mau ini sidang Doktor Pake yang aku biasa aja kan? Itu biasa sayang Iya Gimana? Kira-kira bajunya bertahan berapa lama ya Ayo berangkat 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 Ntar nyampe nya 1 jam kemudian sayang Hai 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 Harus bilang ke gurunya begitu sayang Aku telah Ayo cepet aja Hi Kuhi Uye Kimberly Uyeay Kuhu Udah selesai Acara masuk playgroupnya Gimana sayang? Seneng banget ya banyak teman-teman Seneng banget ya banyak teman ya Dimana-mana dikirain tempat main sayang Gimana kamu? Punya banyak teman mama-mama yang lain gak? Enggak Bedanya di Jepang tuh emang Agak jarang ya Jadi saling ngobrol gitu Kalau di Indonesia tuh kita udah ngobrol-ngobrol gitu sayang Sayang, sayang enggak Ini peregrukan Jadi mereka guru ya Apa? Ada waktu enggak? Iya, kalau ngomong Habis masalah Makanan mama-mama aja Oh ngobrolnya gitu? Iya gak ada waktu Kita guru-guru Oh gitu Biasanya kalau di Indonesia tuh kita udah ngobrol-ngobrol gitu Eh, kamu di rumahnya dimana? Punya adik enggak? Gitu, biasanya begitu Kalau di Indonesia tuh biasanya Emak-emak udah pada kumpul kayak gitu sayang Oh Iya Indonesia tuh Walaupun baru pertama kali ketemu udah ngobrol-ngobrol gitu Oh gitu Jadi supaya lebih deket Ah Ntar kapan-kapan kita foto-foto barengnya gitu Oh gitu? Terus tukeran nomor WA gitu Buat apa sih? Iya biar lebih akrab aja Akrab? Oh sampai akrab emana? Akrab nanti main kerumahnya gitu Terus ntar bikin gorengan bareng, bikin kue bareng Nanti kalau ada acara ulang tahun tuh saling ngundang gitu Jadi berapa gajinya gitu? Kalo itu enggak tahu tergantung keluarga masing-masing Oh gitu ya Cuman biasanya tuh diobrolin tuh Eh, kalau papanya si Ani Dia biasanya pagi-pagi udah keluar karena kerjanya sibuk Oh gitu ya Oh, tahu semua ya? Ya kan? Intinya tuh supaya akrab aja sayang Jadi nanti kalau di Indonesia tuh kan terbiasa sosialisasi Jadi terbiasa punya temen gitu Jadi nanti ibu-ibu tuh bakalan ada grupnya sendiri Grup WA nya Jadi ntar kalau bikin acara reunian Bikin acara arisan gitu Oh, jadi enggak ada masalah ya? Walaupun akrab sampai jauh gitu? Oh enggak ada masalah biasa aja Cuman nanti kadang-kadang tuh ada Seringgu gitu? Enggak lah kalau semua Kadang-kadang ada sering Enggak lah, enggak lah Ya itu bedanya ya Kalau di Jepang itu lebih banyak menjaga privasi masing-masing kan? Iya Jadi mereka tuh diusahakan Jangan nanyain hal-hal yang di luar sekolahan Iya, 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 iya Bahkan tuh Kalau nanyain kayak Agak-agak enggak lumrah gitu Enggak lumrah Kalau di Indonesia sih biasa eh papanya kerja apa? Eh mamanya Cuman di rumah aja gitu Atau ngurus apa gitu Kalau di Jepang tuh Jarang ya kita jarang menanyain begitu ya? Enggak Cuman apa Berapa berang gitu kan? Iya sih Cuman tanya tentang anak aja? Cuman hal-hal yang bener-bener umum Aku juga diusahakan jangan terbawa Kebiasaan di Indonesia ya Ntar kayak Ada acara papa-papa kumpul-kumpul gitu Minum-minum Terus nanya-nanya Kamu biasanya berapa kali? Berapa kali apa? Sikat gigi? Mandi? Kamu mikirnya apa? Kamu biasanya caranya gimana? Dari mana? Caranya apa? Ya sikat giginya Maksudnya pakai tangan kiri atau tangan kanan gitu Mulainya dari mana? Ya dari kiri atau dari kanan gitu Kamu mikirnya aneh-aneh sih Enggak Kamu ajak-ajak aja Oh gitu pengen diajakin kamu Kedepan kalo misalnya Meruchang udah punya temen Terus temen deket gitu ya Emangnya gak ada acara misalnya Ajak makan-makan Hana mie bareng gitu Ada kan? Ada-ada Oh berarti ada sama kayak di Indonesia Berarti Enggak segitu cepat Oh enggak Kalo Indonesia baru ketemu terus nanya dan ke rumah mereka kan? Hari pertama enggak juga sih langsung ke rumah orang kayaknya enggak juga sih Oh enggak? Terus makan kan? Enggak lah Kalo makan Kalo makan Di rumah enggak juga sih Paling ngajak makan di luar Eh kita makan bareng yuk gitu yuk Kalo itu mungkin Makan kutuburaya gitu Ya bisa aja sih Di gurubaya gitu Di sana tuh sotonya enak loh Biasanya gitu Maksudnya beda kalo di Indonesia tuh Lebih cepet akrabnya Oh Kalo Jepang itu Butuh waktu lebih lama supaya akrab Kenapa ya? Karena tadi kita menjaga privasi orang Dan kita juga menjaga privasi kita sendiri Cepat akrab tapi cepat berbisa ya? Goloh Biasanya tuh paling awal tuh Orang Indonesia Ibu-ibu di Indonesia tuh tukeran nomor WA dulu Diawali dengan saling sapa Di Jepang kan juga gak semuanya Kayak tadi kan gak semua kita saling sapa kan? Nah kalo aku sih berusaha sapa sih gitu Konnichiwa Kamu gak apa-apa loh Ikut cara Indonesia aja Oh gitu? Jadi iya Nomor WA nya Gak bakalan dikasih lah Terus aku Ya aku minta nomor WA ibu-ibunya aja ya Jangan bapak-bapaknya Terus nanti Kenapa ibu-ibu? Apa ini? Ya kan Ini supaya lebih akrab sama mereka sayang Gak usah akrab kan? Gak usah akrab gitu Iya Orang Jepang itu kurang bersosialisasi Jadi sama tetangga samping aja gak tahu gitu Nah emang Emang bener Namanya gak tahu Sebenarnya itu ada plus sama minusnya sayang Kalau seandainya kita tahu Sama nama tetangga sebelah Sering sapa, akrab gitu Kalau seandainya tetangga kita ada apa-apa kan kita bisa nanyain ya Kenapa gitu Jadi kita bisa bantu Apa apa yang gimana? Misalnya dia jatuh di kamar mandi Oh gitu ya Jadi kejadian gitu ya Iya Kalau ada kecelakaan gitu Jadi itu bisa saling bantu Kalau misalnya kita gak ada beras kita bisa minta berasnya sebelah gitu Jadi kayak rumor ya Rumor? Gimana gimana gitu Oh ngegosip gitu? Di depan Ada beli mobil baru loh Iya iya Terus dia beli TV baru juga kayaknya Habis dapet uang pensiunan ya Biasanya gitu ya Ya gitu kan pasti Itu mah pikiran kamu aja Tapi ada sih ibu-ibu yang suka gosip di Indonesia Tapi itulah namanya manusia sayang Kan ada yang punya sifat suka ngegosip Terus ada yang pendiam Itu namanya macem-macem sih sayang Wajar kalau itu Kalau hari ini karena baru pertama Jadi wajar kita juga masih sungkan sapa mereka Dan mereka juga sungkan sapa kita gitu Tapi aku berusaha sapa mereka gitu Gampang aja misalnya kayak Oh hai gozaimasu konnichiwa Kayak gitu-gitu Tapi kamu jangan terlalu sering sapa-sapa ke ibu-ibunya Nanti suaminya cemburu lagi Tapi namanya juga kita tinggal di negara orang Kita juga harus beradaptasi ya Sama budaya mereka Kayak di Jepang itu Ada batas-batas privasi yang gak boleh kita tanyain Jaga keagraban itu Kan gak mesti kita nanyain privasi mereka kan Jadi hal-hal kayak gitu ada batas-batasnya Kita harus paham juga ya Ya jangan nanyain kerjaan mereka Jangan nanyain umur mereka Jangan nanyain pendapatan mereka gitu ya Gaji mereka itu gak boleh itu Nanti malah kita dijauhin kalau kayak gitu Ntar dipikirannya itu orang apa sih gitu Nanyain hal-hal yang gak Sayang kamu kalau punya kesempatan Cobain kayak playgroup atau TK di Indonesia gimana? Di Indonesia ya Bisa akrab sama ibu-ibu di Indonesia loh Ntar bakalan punya banyak temen Iya Tapi butuh waktu ya Butuh waktu Butuh waktu Iya Supaya akrab atau apa? Bukan butuh waktu aku biasa gitu Ah belum terbiasa soalnya ya Iya Ya gak apa-apa Ya pokoknya intinya begitulah sayang Pokoknya kalau kamu akrab sama ibu-ibu Indonesia itu Bakalan dibantu gitu Ada masalah apapun bakalan diajarin Kalau aku sih mau banget Kamu bisa akrab sama ibu-ibu Indonesia sih Oh gitu Bakalan banyak diajarin hal-hal yang baru Oh Terus ya cara hemat dan macam-macam gitu Cara hemat? Iya Oh kalau gitu iya Kita langsung ke Indonesia aja Supaya hemat? Iya Boleh 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 Tapi aku yakin Mulai dari sekarang Bahkan banyak temen kan Miru Chang Kita juga bakalan bertambah temen Pasti bakalan nambah Terus bakalan nambah grup WA Kok kamu mau? Tuh ini nih Ini orang Jepang nih Ini kayak gini Itu tadi aku udah bilang kan Semakin banyak kita punya temen Semakin luas network kita Nanti kalau aku mau pindah kerja Atau tiba-tiba aku bakalan ditawarin apa gitu kan Itulah namanya network saya Oh iya guys Hari ini kita gak bisa ngambil gambar di dalam playgroupnya Soalnya banyak privasi orang-orang di dalam yang gak bisa kita kasih lihat Wajah-wajahnya Nama-namanya Jadi kita Suara-suara juga ya Suara-suaranya juga kadang Ya orang gak mau gitu Risi gitu Iya Itu kan banyak orang-orang baru yang kita gak kenal Makanya kita gak ngambil video Kayak Meri Chang main sana main sini Ya paling tadi cuplikan cuman Selamat masuk ke playgroup Belang kita doang kan ya Iya itu doang Yang tadi aku ngambil videonya cuman itu doang sih Wajah kita bertiga doang Yeay Meri Chang Yeay 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 Hahaha